Mengenal sosok Abigail Manurung, mahasiswi baru UGM viral dicari dosen ternyata syuting di Lapor Pak. Nama Abigail Manurung viral karena videonya ketika menjawab pertanyaan bagaimana bisa lolos masuk UGM. Bukannya serius menjawab, Abigail Manurung justru menyebut jika ia lolos lewat jalur hoki. Jawaban itu lantas ia lanjutkan dengan membuat jargon, bercanda, dengan suara yang dipelesetkan menjadi, bersandia. Karena gaya bicara yang menyebutkan, bersandia, terdengar unik, sekarang banyak akun lain yang menggunakan suaranya sebagai baksun. Mari mengenal lebih dekat dengan Abigail Manurung. Dikutip dari Tribun News Wiki, pemilik nama lengkap Abigail Gioneve Arista Manurung ini sering di Sapa GG merupakan mahasiswa baru, Maba, di Universitas Gajah Mada, UGM, Yogyakarta. Abigail Manurung lahir pada tahun 2005, sehingga saat ini ia telah berumur 18 tahun. Abigail lahir dan besar di Jakarta, ia memiliki marga Manurung dari suku Batak, tepatnya Batak Toba. Sebelum diterima di UGM, Abigail menempuh pendidikan menengah atas di SMA Kolesi Gonzaga, Jakarta. Melihat bagaimana ia dapat masuk ke UGM, Abigail Manurung tergolong sebagai remaja berprestasi. Ia berhasil menjadi mahasiswa UGM melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi, SNBP. Saat ini Abigail baru saja menyelesaikan pelatihan pembelajaran sukses mahasiswa baru, PPSMB, di UGM dan kini aktif kuliah pada Fakultas Psikologi. Kepribadian Abigail Manurung yang ramah dan periang membuatnya dengan mudah akrab dengan teman-teman barunya. Abigail Manurung memiliki akun Instagram hingga TikTok yang belakangan telah banyak pengikutnya. Mahasiswi jurusan Psikologi UGM ini memiliki akun Instagram Abigail Manurung. Abigail memiliki 12,5 ribu pengikut di akun Instagramnya. Sayangnya, tak banyak foto yang diunggah olehnya di akun Instagram miliknya. Abigail Manurung yang akrab di Sapa GG mengaku dirinya tak menyangka bisa viral di media sosial hanya dari satu kata. Aku gak tahu sih sebenarnya. Aku baru tahu itu kemarin malam, Rabu 30 Agustus 2023, karena aku dibikinin lagu sama Aldi Tahir gitu, kata GG kepada Tribun Jogja.com, Kamis, 31 Agustus 2023, sore. Kayak ini puncak karir aku nih. Aldi Tahir bikinin aku lagu, itu puncak karir aku, tambahnya sambil tertawa. Namun, dia mengaku, Aldi Tahir belum menghubuminya saat membuat lagu bersandia. Gak ada tuh omong-omong, gak ada tuh izin-izin, ucapnya sambil bergaya lucu. Mas Aldi, izin dululah, goda GG berharap Aldi Tahir mau izin ke dia dulu sebelum membuat lagu bersandia. GG mengatakan hal itu tidak dengan nada sengit melainkan bercanda dan heboh. Terima kasih. Terima kasih.